Intro Striker timnas Indonesia Ezra Wilian menyainkan lagu Indonesia Raya sebelum melawan Filipina pada laga SEA Games di Stadion Syah Alam Selangor Kamis 17 Agustus 2017 Indonesia menang 3-0 atas Filipina Ezra Wilian akan meramaikan persaingan lini depan timnas Indonesia FIFA telah memperbolehkan member naturalisasi itu bermain di pertandingan resmi Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Maka kami semakin bersemangat dan channel ini semakin berkembang Untuk memberikan informasi terupdate seputar dunia olahraga dari tanah air Dan kalau anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih Dan mari kita lanjut Setelah 2 tahun polemik Ezra Wilian akhirnya tuntas PSSI mendapatkan lampu hijau dari FIFA Berkait status main Persik Bandung itu FIFA telah mengesahkan perpindahan Asosiasi Ezra Wilian dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNKB ke PSSI Striker kelahiran Amsterdam Belanda itu dapat membela timnas Indonesia di kalender FIFA Asisten pelati timnas Indonesia Nova Arianto menyambut hangat kejelasan status Ezra Wilian Menurutnya keperadaan eks penyerang timnas Belanda U17 itu dapat memperkaya pilihan di sektor depan timnya Yang pasti ini menjadi kabar yang baik Karena akan menjadi banyak opsi untuk lini depan timnas Indonesia Timu Nova Arianto 15 Juni dari 2021 Terakhir komposisi lini depan timnas Indonesia Dimisi oleh Krush Heda Yuno Muhammad Rafi dan Saddam Rafa Ketika menimum konstribusi Ketika tim berjulukan sekuat Garuda ini babak belur Dikualifikasi piara dunia 2022 Zona Asia Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga!